Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ketemu di Syihab dan Syihab. Saya sama Abiku Rasyihab, Abiku Nana ingin ajak Abiku ngobrol-ngobrol, karena ini sudah masuk bulan Februari, berdekatan dengan Imlek. Bagus. Jadi Nana mau tanya ke Abi diskusi soal hubungan Islam dan Cina, Abiku. Tidak usah terlibat di politik ya? Kita nggak politik, tapi kita mau tahu, mungkin kita bahas soal sejarah, soal bagaimana peradaban dulu dan sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Cina. Karena itu, momennya bertepatan dengan Imlek. Tapi sebelum masuk ke sana, Abi, penanggalan Imlek, bagaimana sih kita menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Penanggalan itu adalah sistem pembagian waktu-waktu, pengorganisasian waktu. Bermacam-macam cara orang dalam menetapkan penanggalan. Ada yang berdasarkan perjalanan matahari, solar system. Ada berdasarkan perjalanan bulan. Ada berdasarkan gabungan dari keduanya. Imlek itu gabungan dari keduanya. Islam juga gabungan dari keduanya, tapi kita ambil contoh, puasa itu berdasar bulan. Tapi sholat, matahari. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, sebenarnya tidak ada masalah. Silahkan orang boleh beda-beda, itu budayanya. Nah, tetapi dalam penanggalan ini, dalam rinciannya, ada budaya yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Baik itu dalam budaya masyarakat Islam, atau masyarakat Barat, atau masyarakat Cina. Kita ambil contoh. Kawin di bulan Muharram. Ada yang tidak mau? Padahal sebetulnya tidak ada masalah soal itu. Kalau mau memilih hari perkawinan, boleh pilih berdasar cuaca. Jangan undang orang di musam hujan, misalnya. Jadi bukan karena waktunya. Di Barat juga ada hal-hal. Tanggal 13 itu mereka tidak suka. Dianggap angka sial. Angka sial itu tidak sejalan. Tidak ada angka sial itu? Tidak ada angka sial dalam kita. Nah, di dalam Imlek ada juga hal-hal semacam itu. Hal-hal yang semacam itu, yang kita tidak perlu ikuti, kita tidak perlu setujui, walaupun kita harus menghormati kepercayaan orang, budaya orang. Itu jadi Imlek. Nah, kalau selainnya ada yang, yang Abi senang dan sering mendendangkan itu. Kalau Imlek kan itu ada Barong saya, oh itu budaya luar biasa. Sangat ini. Nah, waktu kecil didendangkan itu lagu-lagu itu sampai sekarang. Coba Abi, Abi ya teman-teman. Harus bayar dong. Ada tuh teman-teman, Abi ikutin nada Barong saya. Nadanya itu kan, artinya kita ini. Karena apa? Kita harus menghormati budaya orang lain. Kita ingin mengucapkan selamat bagi yang merayakan Imlek, tetapi terlepas bahwa kita bukan berarti menyetujui segala budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita. Jadi itu menyangkut Imlek. Kalau kita bisa lebih jauh lebih soal bagaimana hubungan antara Islam dan Cina? Hubungan itu sebenarnya cukup akrab. Dalam sejarah dikemukakan bahwa sahabat Nabi sudah pernah berkunjung ke Cina. Walaupun diperselisihkan kesahiran ini. Ada sahabat Nabi bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada juga putra dari yang menyusukan Nabi. Yang menyusukan Nabi itu Halimah Sa'adiyah. Putranya itu pergi ke Cina pada masa Khalifah Umar. Jadi sekitar... Jadi saudara persesuan Nabi ini? Anak. Anak dari Halimah. Anak dari Halimah itu kesana. Bahkan waktu ke Cina itu ada yang mengatakan bahwa disini ada kuburannya sahabat Nabi. Tapi itu diperselisihkan. Namun yang jelas bahwa Cina sudah sampai jauh di luar Cina melalui jalur... Apa namanya? Perdagangan. Jalur perdagangan. Jalur... Jalur sutra. Jalur sutra. Baik melalui laut maupun ini. Jadi hubungan itu ada. Dan buat kita di Indonesia itu lebih diperkuat lagi dengan kedatangan pengancur agama Islam ke Indonesia. Jadi ada orang-orang Cina yang datang berdakwah Islam di Nusantara yang ketika itu memang sudah ada umat Islam di sini. Jadi hubungan itu sebenarnya adalah hubungan akrab. Hubungan itu adalah hubungan kemanusiaan. Apalagi Cina memang terkenal dengan peradabannya yang tinggi sejak dulu. Sejak zaman Nabi, peradaban Cina itu sudah disebut-sebut dan di... Sudah disebut-sebut. Sudah disebut-sebut. Karena ada hubungan itu. Itu ada beda pendapat ulama. Siapa peradaban apa yang menemukan kertas? Ada yang berkata Cina 5.000 tahun yang lalu. Ada yang berkata Mesir. Tulisan itu dikenal di sana. Jadi peradabannya sangat-sangat tinggi. Pengobatan sangat tinggi. Walaupun peradaban ini kemudian bergeser dari satu negara ke negara lain. Ada ulama yang sempat menyebut, Nabi, betul atau enggak, bahwa tembok Cina pun sempat disebut di Al-Quran? Betul. Itu ada pendapat. Jadi Zulkarnain itu dianggap orang Cina. Karena dia dua tanduk itu, itu orang Cina kan rambutnya ada yang terurai ke belakang. Di Kepang. Itu ada yang berpendapat demikian. Bahwa itu jadi disebut dalam Al-Quran. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu dianggap itulah tembok Cina. Tapi ini ulama berbeda pendapat. Tapi yang Abi ingin katakan bahwa Cina sudah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. Karena peradabannya sudah menyebar melalui jalur sutra itu tadi. Ada hadis yang juga terkenal, Bi. Yang kemudian kerap disebutkan orang. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sebetulnya itu hadis yang sahih atau tidak, Bi? Tidak, itu bukan hadis sahih. Itu bukan hadis sahih. Sepakat ulama bahwa itu bukan hadis sahih. Dalam jalurnya ada orang, ada yang mengistilahkannya tidak dikenal. Ada yang mengistilahkannya lebih jelas lagi, pembohong. Dalam ilmu hadis, orang yang tidak dikenal itu tidak diterima pemberitaannya. Kita harus menerima pengetahuan dari orang yang dikenal berilmu. Sekarang banyak sekali orang, kita terima pendapatnya padahal dia orang tidak dikenal, tidak terlibat dalam ilmu. Nah, hadis itu bukan hadis Nabi. Walaupun kita berkata bahwa kandungannya benar. Karena itu hadis ingin berkata begini, Tuntutlah ilmu di mana saja, walaupun sejauh negeri Cina. Jadi untuk menggambarkan lokasi yang jauh, sampai sejauh manapun tuntutlah ilmu. Itu sebabnya ada lanjutan hadis itu yang biasa orang lupakan. Fa'inna talabal ilmi fadidhatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu sejauh manapun ilmu itu, walaupun di Cina, karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Tapi ketika kita menafsirkan seperti ini, itu sama sekali bukan berarti kita menafikan kemajuan dan peradaban Cina. Karena memang ya buktinya peradabannya sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Salah satu dari empat peradaban dunia yang sangat mempunyai pengaruh yang besar bagi kemanusiaan. Jadi betapapun kita ucapkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita Chinese, selamat Imlek. Selamat Imlek. Sahabatnya Abi ada yang orang Tionghoa. Oh ada sahabat akraf saya, saya haji bersama dia berkali-kali. Om Joni. Om Joni Wong. Ayahannya Baim Wong. Hai Baim. Dan Habib Abdurrahman Syihab juga. Sahabatnya Nana juga banyak sekali yang merayakan Imlek. Apalagi sahabatnya Ibu. Sahabatnya Umi. Tummi lagi di situ. Sahabatnya Umi. Banyak sekali temannya. Jadi kita ucapkan. Satu hal, satu hal yang Abi Imi ingin garis bawahi. Jangan pernah menggeneralisir suatu bangsa. Jangan berkata ini bangsa penjahat. Setiap bangsa ada yang baik, ada yang buruk. Ya tau? Terlalu mudah sekarang kita menggampang, itu menggeneralisir, menganggap semuanya sama. Semuanya sama. Tidak. Betulian banyak. Orang-orang Tiongkok itu yang baik-baik hati. Banyak. Sama seperti halnya bangsa Indonesia juga, Abi. Atau bangsa Arab. Iya. Bangsa India. Jangan digeneralisir. Jangan digeneralisir. Jangan digeneralisir. Jadi kita ucapkan Gong Sifat Choy. Bapak ada teman-teman yang merayakan Imlek. Gong Sifat Choy. Thank you, Abiku. Thank you. Assalamualaikum, teman-teman. Terima kasih, menonton! Terima kasih.